Menyentuh Aurel ungkap cinta pada Asanti, Anang tak kuasa menahan air mata, hingga inilah doa khusus dari sang bunda sambung. Kemarin acara siraman Aurel berjalan dengan lancar, suasana penuh keharuan kebahagiaan pun sempat terlihat di momen tersebut. Namun dibalik acara lamaran Aurel hingga siraman yang begitu memukau para penonton yang menyaksikan. Rupanya ada tangan dingin Asanti yang sampai kurang tidur berhari-hari demi berlangsungnya acara tersebut. Aurel pun kembali menangis ucap terima kasih pada Asanti sang bunda sambung. Mengunggah momen berpelukan dengan sang bunda sambung, Aurel menuliskan sebuah caption menyentuh. Terima kasih untuk cinta dan kasihnya bunda at Asanti As, disertai emoji love dan menangis. Caption Aurel pun dibalas Asanti dengan penuh cinta. Cintanya bunda tulisnya. Ya memang meski bukan lahir dari Asanti, namun kedekatan Aurel dan Asanti memang bukan menjadi rahasia lagi. Keduanya selalu kompak bak, ibu dan anak kandung. Terlebih semenjak Aurel kecil Asantilah yang telaten merawatnya. Sementara itu, Anang dan Asanti seolah masih berat melepas Aurel untuk menikah. Keduanya masih menganggap Aurel merupakan putri kecil mereka. Seperti saat menggendong Aurel di momen siraman, Anang seolah teringat masa kecil sang putri. Di momen tersebut, Anang juga sangat mengingat bagaimana Aurel kecil datang ke ruko saat Anang tak pulang. Hingga akhirnya ikut menemani di masa susah dan menjadi penyemangat Anang hingga dapat bangkit menjadi seperti saat ini. Berkali-kali Anang terlihat menangis dan menyeka air matanya yang jatuh saat sang putri sungkem. Kendati demikian, Anang dan Asanti mengaku ikut berbahagia, sang putri telah menemukan pilihan hatinya. Di momen bahagia Aurel pun, Asanti memberikan pesan agar Aurel selalu bahagia dalam setiap acaranya dan selalu berpikir positif. Asanti pun mengatakan bahwa dirinya ingin selalu melihat Aurel bahagia. Diketahui Aurel sendiri kini sudah diterima baik tak hanya oleh kedua orang tua Atta, namun juga oleh para keluarga besar. Seperti sang bibi yang terlihat mengunggah foto Aurel dengan baju adat minang. Bibi Atta tersebut pun menuliskan caption, Welcome to the family anak darunan ranca. Disertai emoji love. Seolah menggambarkan Aurel telah diterima dengan baik oleh keluarga besar Atta. Tanya sang bibi, nenek kakek Atta pun memuji kecantikan Aurel. Wah, ikut berbahagia ya Pak Mirsa dan ikut terharu dibuatnya. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triyono agar tak ketinggalan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys dan tekan tombol loncengnya. Agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe.